Intro Goro-goro kepalsuan nasab klan Baalawi Yaman Membuat orang-orang awam mulai mengenal eksistensi ilmu nasab Dan menariknya, ada induk dari ilmu nasab ini yakni ilmu kiyafah Para ahli menyimpulkan, ilmu ini telah sepenuhnya punah Karena hampir bisa dipastikan, tidak ada lagi orang yang menguasainya Dahulu kala, ilmu kiyafah dipakai oleh orang-orang Arab Untuk mengetahui nasab seseorang Dengan hanya sekedar melihat sebagian anggota badannya saja Misalnya dengan melihat telapak kaki Maka seseorang bisa diketahui orang tuanya siapa Kerabatnya siapa, bahkan lahir dari suku apa Sebuah riwayat menyebutkan Rasulullah SAW pernah mendatangkan seorang ahli kiyafah Untuk menguatkan nasab Usamah bin Jahid Kepada ayahnya Jahid bin Harissa Begitu hebatnya ilmu kiyafah ini Sehingga biasa digunakan oleh orang Arab Untuk mengetahui jejak seseorang Melalui bekas tapak kakinya di atas gurun pasir Hanya dengan melihat jejak telapak kaki Seorang ahli kiyafah yang disebut koib Sudah tahu siapa pemilik jejak tapak kaki tersebut Perempuan atau lelaki Muda atau tua Sehat atau dalam keadaan sakit Bagaimana keakuratan seorang koib ini Tercermin dalam kisah masyur Yang dialami oleh Nabi Muhammad Saat dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraes Ketika hendak hijrah ke Madinah Bersama Abu Bakar Siddiq Saat itu Nabi telah berusaha mengecoh orang-orang kafir Dengan mengambil arah yang berlawanan dengan Madinah Dan menuju Gua Sur Namun ketika Nabi berhasil lolos Orang-orang kafir Quraes Menyewa sejumlah koib Dengan ilmu mereka Para koib bisa mengetahui jejak kaki Nabi Meskipun pada saat itu Jejak-jejak tapak kaki Nabi di atas gurun pasir Telah bercampur baur Dengan jejak tapak kaki kambing-kambing Milik Amir bin Puhairoh Ketika melihat jejak kaki Nabi dan Abu Bakar Salah seorang koib berkata Aku melihat dua jejak kaki Ada pun jejak kaki pertama Adalah jejak kakinya Ibnu Abi Kuhafah Sedangkan jejak kaki yang kedua Aku tidak mengenalnya Tetapi jejak kakinya itu Sangat mirip dengan jejak kaki Sohibul Makom Mendengar analisa ini Seorang pembesar Quraes berkata Itu pasti Muhammad Yang dimaksud Sohibul Makom Adalah Makom Nabi Ibrahim Yang berada di dekat Kahbah Sudah barang tentu Tapak kaki Nabi Ibrahim Akan sangat mirip dengan jejak tapak kaki Nabi Muhammad Karena beliau merupakan keturunannya Sedangkan yang dimaksud jejak kaki Abu Kuhafah Maksudnya tak lain adalah Abu Bakar Siddiq Yang merupakan putra dari Abi Kuhafah Singkat cerita Dengan petunjuk sang koib Orang-orang kafir Quraes Mengikuti dua jejak kaki tersebut Sebelum mereka dan ahli koib sampai di Gua Sur Allah mengirimkan laba-laba dan burung merpati Untuk melindungi kekasihnya Laba-laba menganyam jaring-jaringnya di mulut gua Dan merpati bersarang di atasnya Hingga tiba di dekat Gua Sur Sang koib pun berkata Jejak kakinya berhenti di sini Maka orang-orang kafir Quraes pun Sangat yakin bahwa Nabi Muhammad Berada di dalam gua Namun seketika itu Sang koib menegaskan Bahwa dirinya hanya mengetahui Jejak kaki tersebut Berhenti di dekat Gua Sur Tapi bukan berarti Orang yang mereka buru berada di dalamnya Sebab sang koib melihat Bagaimana merpati yang bersarang Di atas jaring laba-laba Yang menutupi mulut gua itu Jika orang yang mereka buru Dalam hal ini Nabi Muhammad Sudah datang dan masuk ke dalam gua itu Maka secara logika Seharusnya merpati tersebut sudah terbang Dan sarang laba-laba itu sudah rusak Setelah melihat fakta yang ada Dengan penuh kekecewaan Rombongan kafir Quraes itu Mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam gua Demikianlah cara Allah melindungi Nabi Muhammad Dan begitulah kehebatan ilmu Qiafah Yang kini sudah punah Andai ilmu ini masih ada Tentu bisa digunakan Untuk memverifikasi Dan membuktikan kebenaran nasab Klan Baalawi Yaman Sehingga tak perlu memaksa mereka Untuk melakukan tes DNA Sejarah menulis Dahulu kala Suku yang terkenal sangat ahli Dalam bidang ilmu ini Adalah suku Mu'alij bin Murrah Yang berasal dari kabila Bani Kinana Bila ilmu Qiafah sudah punah Maka ilmu turunannya Yakni ilmu nasab Sejatinya juga nyaris punah Andai saja tak ada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Sebagai anak bangsa Yang mempelopori Pengungkapan keabsahan Nasab Klan Baalawi Yaman Maka sudah pasti Orang-orang awam Tidak akan pernah tahu-menahu Tentang ilmu Yang sejatinya sangat penting ini Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW Dalam salah satu hadis Yang diriwayatkan Imam Bukhari Yang artinya Ilmu nasab ini menjadi penting Sesungguhnya demi menyambung Tali kekerabatan Bukan berarti Untuk membangga-banggakan nasab Dan menyombongkannya Terlebih Nasab itu terkait Dengan baginda Nabi Muhammad Figur Uswatun Hasanah Yang harus sama-sama Kita jaga kesuciannya Apa yang dilakukan oleh Klan Baalawi Yaman Yang berkoar-koar Menyebut dirinya Sebagai klan yang bersambung Pada Rasulullah SAW Jelas Bukanlah sifat yang baik Bahkan jauh dari kemuliaan Sebab Kemuliaan seseorang Tentulah karena ketakwaannya Demi menjaga Keangkuhannya dalam bernasab Klan Baalawi Yaman ini Memang sedemikian ketat Menjaga kemurnian nasabnya Karena mereka menyangka Sudah benar Sebagai keturunan dari Nabi Muhammad SAW Adalah sosok Sayyid Usman bin Yahya Ulama yang disebut Sebagai Mupti Betawi Awal abad ke-20 Bahkan dengan sangat gigih Menentang keras Perkawinan antara Syarifah Sebutan wanita keturunan Mereka Dengan lelaki yang bukan Syayid Atau habaib Mupti Batavia Pada masa Belanda tersebut Berpendapat Bahwa seluruh Syayid dan ulama Di Mekah Telah bersepakat Bahwa Syarifah Khusus diperuntukkan Bagi lelaki Syayid Sedangkan perkawinan Antara seorang Wanita Syarifah Dengan lelaki non-Sayid Dianggap tidak sah hukumnya Akibat keegoisan Sebagaimana dihujahkan Oleh Usman bin Yahya tersebut Ditambah dengan derasnya Populasi para habaib Yang terus berbangga Dengan nasabnya Maka sesungguhnya Bukanlah hanya Kiai Haji Imaduddin Usman al-Bantani Yang tergerak hatinya Untuk mempersoalkan Kemurnian Nasab Kelan Baalawi Yaman Menurut catatan Setidaknya Ada dua orang ulama Yang telah mendahulunya Inilah Nama kedua ulama tersebut Secara singkat Mari kita simak Seperti apa Hujah dari kedua ulama tersebut Syekh Ali At-Tantawi Kelahiran Damaskus Dan wafat di Mekah Ulama abad 20 ini Menulis banyak kitab Dalam berbagai disiplin ilmu Di antara kitabnya adalah Fatawa At-Tantawi Sekitar tahun 1420 Hijriah Syekh Ali menyampaikan pendapatnya Bahwa Di antara orang-orang yang mengaku Sebagai Alawiyun Di hadram maut itu Tidak mempunyai dalil Yang menetapkan Dan menguatkannya Kata Alawiyun itu Sesungguhnya tidaklah identik Dengan Baalawi semata Alawiyun itu Istilah yang biasa digunakan Untuk menyebut keturunan Ali bin Abi Talib Namun ketika itu Rupanya ada pihak Klan Baalawi yang tersinggung Sehingga Ketika Syekh Ali At-Tantawi Mengatakan statemennya tersebut Langsung merasa Bahwa kalimat itu Ditujukan kepada pihak mereka Alhasil Mereka kemudian Membuat kitab-kitab Untuk menyanggah Hujah Syekh Ali At-Tantawi Sementara Klan-klan lainnya Hanya santai-santai saja Dan tidak tersinggung Mungkin bagi mereka Tak begitu penting Sebab nasab itu Mau diakui silahkan Tidakpun Tidaklah masalah Tetapi rupanya Bagi klan Baalawi Yaman Pengakuan itu Sangat diperlukan Untuk lebih jelas Mari simak ucapan Syekh Ali At-Tantawi Yang dimuat dalam Koran berbahasa Arab Al-Shokh Al-Ausat Nomor 2473 Yang terbit Tanggal 5 September Tahun 1985 Berikut terjemahannya Untuk menangkis tulisan itu Tak urung Baalawi menulis Beberapa buku sanggahan Untuk menjawab Syekh Ali At-Tantawi Berikut diantaranya Syekh Tantawi tidak menyampaikan dalil Dimana keterputusan nasab Klan Baalawi Yaman itu Agaknya Beliau tak ingin memperdebatkan Apa yang telah diakininya Seorang ulama Majlis Habham Bali Di Kementerian Wakab Negara Yordania Banyak menulis kitab ilmu pikih Inilah judul salah satu Di antara kitabnya yang terkenal Syekh Murad Juga menulis sebuah kitab Yang membatalkan nasab Baalawi Inilah judul kitabnya Dalam kitab tersebut Syekh Murad menggugat nasab Baalawi Sebagai nasab yang batil Salah satu dalil yang diketengahkannya Adalah karena tidak disebut Dalam kitab Um Datu Talib Karya Ibnu Inabah Yang terbit sekitar tahun 828 Hijriah Menurut Syekh Murad Ibnu Inabah dalam kitabnya tersebut Mengatakan Bahwa kitabnya ini Adalah kitab yang mencatat Seluruh keturunan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Syekh Murad bertanya Tapi kenapa Ketika menyebut Anak-anak Ahmad bin Isa Ibnu Inabah Tidak menyebut Ubaidillah Sebagai anak Ahmad bin Isa Maka Syekh Murad Sesungguhnya sudah membatalkan Nasab Baalawi Secara presisi Dan sayangnya Setelah dijawab oleh Baalawi Syekh Murad tidak menanggapinya lagi Inilah yang kemudian Menimbulkan sakwas sangka Bahwa Syekh Murad kalah dalil Padahal Hanya dengan dalil itu saja Syekh Murad Sukri Sudah cukup membuat Nasab Baalawi batal Karena kitab itu Walaupun hadir di abad 9 Hijriah Tetapi lebih tua Dari awal lahirnya Klem Baalawi Yaman Sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Sebagai catatan Klem terhadap keberadaan Klem Baalawi Baru ada di tahun 895 Hijriah Sedangkan kitab Um Datut Talib itu Telah ada Sejak tahun 828 Hijriah Baik Syekh Ali Atantowi Maupun Syekh Murad Sukri Swaidan Memang tidak seperti Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Yang menyebutkan Seluruh kitab-kitab Nasab Dan sejarah Yang menyebut Sosok Ahmad bin Isa Yang ada di abad 8 7 6 Dan 5 Hijriah Sehingga diperoleh kesimpulan Bahwa Ahmad bin Isa Tidak pernah hijrah Ke Yaman Dan tidak mempunyai Anak bernama Ubaidillah Atau Abdullah Jika kemudian Ada pertanyaan Kenapa Ulama terdahulu Yang membatalkan Nasab Klan Baalawi Begitu mudah Dipatahkan Maka jawabannya Mudah saja Misi dan visi mereka Memang hanya sebagai Usaha-usaha penyadaran Tetapi hari ini Keadaan berbeda Dan masalahnya Juga berbeda Kepalsuan Nasab Klan Baalawi Sudah saatnya Harus dibongkar Sampai ke akar-akarnya Agar Peodalisme agama Dan perbudakan Spiritual Yang menggunakan Senjata Nasab Juryah Rasul Segera sirna Dari bumi Nusantara Jika jauh Sebelum Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Masalah pembatalan Nasab Klan Baalawi Sudah muncul Namun kemudian Mengendap Begitu saja Maka jangan berharap Keadaan yang sama Akan terjadi lagi Yaitu Nasab Baalawi Akan tetap diakui Sebagai keturunan Nabi Gerakan dan dukungan Terhadap Pemurnian Nasab Rasulullah Yang dipelopori Oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Ini Sudah sedemikian Masib Menyeruak Masuk ke dalam Sendi-sendi Kehidupan Berbangsa Bernegara Dan Beragama Maka oleh sebab itu Bisa jadi Harapan Klan Baalawi Yaman Agar nasabnya Tetap diakui Akan menjadi Sangat sulit Atau mungkin Ada sahabat Yang memiliki Pendapat berbeda Semoga Narasi singkat ini Dapat membuahkan Kesadaran Bahwa Seperti yang dikatakan Oleh Imam Syafi'i Kemuliaan itu Terdapat dalam Ilmu dan Budi pekerti Jadi Bukanlah semata-mata Dengan nasab Orang akan menjadi Mulia Apalagi Dengan nasab Yang penuh Kepalsuan Terima kasih telah Membantu Merawat channel ini Dengan menekan Tombol like Dan subscribe Tinggalkan Atensi di kolom Komentar Sampai jumpa Jadi Imam Ja'far Sadik Punya anak Namanya Ali Ureidi Ali Ureidi Punya namanya Mewah Muqaddam Capa namanya Isa Ar-Rumi Isa Ar-Rumi Punya anak Ahmad Ahmad Hijrah Dari Madinah Ke Yaman Kadro maut Ahmad punya anak Banyak Di antara anaknya Namanya Habib Atau Sayyid Ubaidillah Ubaidillah Punya keturunan Yang tersebar Di Nusantara ini Yaitu Robito Alawiyah ini Kata Kaya Imad Banten Bohong Palsu itu Karena Imam Ahmad Al-Muhajir Tidak pernah punya Anak namanya Ubaidillah Ini kita buktinya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Semuanya Palsu Silahkan dijawab Tapi ilmiah Silahkan Iman Iman Dijawab Tapi Ilmiah Jangan marah-marah Jangan Tunjukkan Tunjukkan Kalau Habib Kita Ini Betul Benar Tunjukkan Kebenarannya Dengan Dengan Data Fakta DNA 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 DNA